Intro Para pemirsa Dalwa TV yang dirahmati Allah Dimanapun kalian berada Di episode kali ini Pada acara Lentera Ahlul Bait Sebelumnya kita sudah membahas tentang Siapa mereka Ahlul Bait Lalu siapa diantara mereka Ahlul Bait Para Ahlul Bait Dan sekarang kita akan membahas Kita, kewajiban kita Sebagai umat muslim kita memiliki kewajiban Untuk mencintai Para keturunan Rasulullah S.A.W Jadi Sebelumnya juga sekali lagi saya tegaskan Bahwasannya keturunan Rasulullah S.A.W Atau yang kita kenal pada saat ini Dengan para Habaib Mereka itu benar-benar ada Dan karena memang juga sudah ada beberapa dalil Termasuk yang paling kuat Sebagai kewajiban kita Adalah sebagaimana Allah S.W.T. berfirman Yang sebelumnya sudah saya sebutkan juga Dalam surat Ashura ayat ke-23 Allah S.W.T. berfirman Bismillahirrahmanirrahim Kula as'ulukum alaihi ajro Illal mawadda fil kurba Jadi Itu sudah tegas dan jelas Dan itu adalah Firman Allah S.W.T. yang Ada di dalam Al-Quran Yang mana Saidina Abdullah bin Abbas Meriwayatkan ya Dalam tafsirnya menjelaskan bahwasannya yang dimaksud Memang itu adalah anjuran Kepada kita umat muslim Untuk mencintai Anak keturunan Rasulullah S.W.T. Bahkan juga Rasulullah S.W.T. Pernah bersabda bahwasannya ya Sesungguhnya Fatima itu bit'atun mimi Fatima itu adalah Darah dagingku Bahwasannya Ibni Haza Saidun Kepada Saidina Hasan Makolah beliau Jadi banyak pernyataan beliau Mengatakan bahwasannya Saidina Hasan Saidina Husin Ini adalah darah dagingku Ya putra-putra mereka Juga adalah darah dagingku Dan nasab mereka Semuanya kelak Akan kembali kepadaku Dan Rasulullah S.W.T. Sendiri juga menergaskan Dalam sabdanya Maka sesungguhnya Orang yang mencintai mereka ya Allah Maka cintailah Dan orang yang membenci mereka ya Allah Maka bencilah Dan sekali lagi Yang berkaitan dengan ini Ini adalah ibadah Karena ini adalah perintah Dari Allah S.W.T. Dan itu adalah perintah juga Dari Rasulullah S.W.T. Jadi berkaitan dengan mencintai Ahlul Bet sekarang yang akan kita bahas Karena ini adalah sebuah ibadah Tentu saja Ibadah itu pada umumnya Sesuatu yang sulit untuk dilakukan Sebagaimana juga telah disamdakan dalam hadis Bahwasannya Fa'innal jannata Bahwasannya surga itu Dikelilingi dengan sesuatu yang makarif Sesuatu yang tidak kita sukai Wahuf fatinar Sedangkan neraka Itu dikelilingi dengan syahwat Sesuatu yang kita sukai Itu hal yang sudah wajar Jadi pada umumnya Biasanya kalau ibadah itu susah untuk dilakukan Salat lima waktu Harus bangun subuh Dan itu susah Berbakti kepada suami Berbakti kepada orang tua Apapun yang terjadi Terkadang di luar akal pun Kita harus menerima Karena itu adalah perintah Zakat Puasa Dan banyak ibadah-ibadah yang lain Memang Biasanya ibadah itu susah Dan semakin susah ibadah itu dilakukan Pada teorinya Semakin ibadah itu susah dilakukan Maka menunjukkan semakin besar pahalanya Dan semakin besar pahala yang kita dapatkan Menunjukkan semakin susah ibadah itu dilakukan Itu selaras dengan Sabda Rasulullah Ajiruki ala Qadri Nasibiki Jadi pahalamu sesuai dengan Besarnya pahalamu itu sesuai dengan berat Tidaknya ibadah yang kamu lakukan Begitu juga berkaitan dengan Mencintai keluarga Rasulullah Rasulullah Dan ini adalah perintah umum Jadi saya sebutkan umum Karena kita tidak boleh memilih Siapapun keluarga Rasulullah Seperti apapun mereka Selama mereka adalah keluarga Rasulullah Dan ada darah daging Ada darah setelah Mengalir pada tubuh mereka Maka kita wajib menghormati mereka Itu adalah kewajiban kita Menghormati mereka Mencintai mereka Baik yang baik Sudah jelas kalau yang baik Mungkin gampang lebih mudah Maupun itu yang maaf Kurang baik mungkin Secara zuhir Nah sekali lagi Semakin sulit Ibadah kita lakukan Berarti semakin besar Pahlanya Dan itu kewajiban Jadi tidak ada Hubungan dengan kita Oh yang ini memang baik Tapi yang itu tidak Kita tidak boleh memilih Sebagaimana Al-Makfurullah Al-Murhum Kayi Haji Mimun Subar Belum pernah menjelaskan Bahwasannya keluarga Rasulullah Ahlul baik Para habaib itu Kadangkala Ibarat seperti Secarik atau Sesobek kertas Tapi itu Al-Quran Jadi walaupun itu sesobek Terlepas dari Al-Quran Jatuh Mungkin sampai kotor Itu hal yang mulia Itu Al-Quran Bukan berarti ketika terpisah Berbeda dengan Rombongan Sebagaimana mestinya Para habaib Dengan ahlaknya Sebagaimana para datuknya Seumpama Kita doakan Semoga para habaib Kita semua Anak jatuh keturunan kita semua Mendapat keberkahan Berkat kakek-kakek mereka Yaitu Pak Rasulullah Semoga kita Anak keturunan kita Dijadikan anak keturunan Yang soleh dan soleha Yang dicintai Dan mencintai Rasulullah S.A.W Nah jadi Beliau Al-Murhum Al-Murhum Kayi Mimun Beliau pernah Memberikan contoh Ibarat Yang lebih logika Mudah kita terima Biasanya para habaib Ibarat Sobekan kertas Yang mungkin Sobek gak sengaja Airnya terjatuh Kotor dan seterusnya Tetap Harus kita muliakan Bukan berarti Tidak kita memuliakan Secari kertas Sesobek Al-Quran tersebut Karena itu Tetaplah Al-Quran Begitu juga para habaib Itu adalah Kewajiban kita Dan Sekali lagi Rasulullah Pernah bersabda Apabila Kalian berbuat baik Kepada orang lain Dan tidak dibalas Maka kata Rasulullah Aku yang akan Membalasnya Kelak di Akhirat Terutama Apabila yang kita Berbuat baik Kepada Keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu adalah Kewajiban kita Jadi apabila kita Berbaik kepada yang baik Itu hal yang wajar Bahkan Rasulullah Pernah bersabda Dalam hadisnya Kata Rasulullah Yang disebut Silaturahmi Berbuat baik Kepada orang Itu bukan Bilmukafi Mukafi itu maksudnya Balas budi Kenapa kamu Silaturahmi ke dia Kenapa kamu Berbuat dia Berbuat baik Kepadanya Kenapa kamu Menghormatinya Karena dia orangnya Baik Karena ini Masya Allah Karena orang ini Kata Rasulullah Itu bukan Silaturahmi Itu bukan Berbuat baik Namanya Tapi membalas Jasa atau Balas budi Dia berbuat baik Kita balas Itu hal yang wajar Justru kata Rasulullah Yang disebut dengan Silaturahmi Berbuat baik Yang sesungguhnya Itu Bilmukotit Dengan orang Yang gak pernah Menyapa kita Kita sapa Tidak pernah bersilaturahmi Kepada kita Kita yang datang duluan Dia yang berbuat salah Kita minta maaf Tidak masalah Ini gak baik Kita berbuat baik Justru itu adalah Nilai Dimana kita disebut Berbuat baik Peduli Dan berjasa Begitu juga Berbuat baik Jadi Berbuat baik ini Atau kita sebut dengan Berbakti lah Berbakti kepada orang tua Berbakti kepada saudara Kepada sesama muslim Ya berbuat baik Termasuk kepada Keturunan Rasulullah Jadi berbuat baik itu Bukan hanya memberi Ngasih uang ke orang tua Ngasih uang ke saudara Menyenangkan mereka Membuat mereka terenyum Nah itu Terkadang bahkan Bakti yang lebih besar Dari sekedar duniawi Ya kan Ngasih uang Berbentuk duniawi Menghibur mereka Tersenyum Ya itu berbentuk duniawi Ya kan Sekilas Ada ya Bakti yang lebih besar Perbuatan yang Pahalanya lebih besar Dari sekedar itu Yaitu Menyelamatkan Menyenangkan mereka Dari segi akhiratnya Yakni mengingatkan mereka Dalam hal ibadah Maupun menjauhi mereka Untuk bermaksiat Jadi lebih besar Pahala kita Ketika kita Mengingatkan Mungkin ada keluarga kita Yang luput Atau hilaf Ayo sholatnya Jangan terlambat Ayo kita sholat Berjamaah Saudara kita Orang tua kita Siapa itu Justru Bakti dan pahala Di mata Allah Di sisi Allah Itu lebih besar Begitu juga Kita dengan Para hadait Keluarga Rasulullah Jangan hanya Mencintai Menyukai Menghormati Mereka-mereka yang Memang baik Yaitu hal yang wajar Justru kita harus Lebih peduli Dan menyayangi Mereka yang Mungkin sedang Melakukan hilaf Yaitu kita datang Kepada mereka Dinasehati Diingati dengan sabar Bahasa yang santun Dan seterusnya Nah jadi itu adalah Bentuk cinta Kepada Rasulullah S.A.W Karena memang Rasulullah sendiri Pernah bersabda Bahwasannya Cintailah aku Kata Rasulullah Cintailah aku Karena cinta kalian Kepada Allah Jadi kalau kalian Mau mendapatkan Cinta Allah Kata Rasulullah Cintai aku Dan kalau kalian Ingin mendapatkan Cintaku Kata Rasulullah Sudah jelas Beliau sendiri Yang bersabda Maka cintailah Keluargaku Kalau kalian Mau mendapatkan Cintaku Karena kalian Mungkin tidak Semuanya berhasil Bisa melihatku Maka cintailah Keluargaku Dan itu hal yang wajar Dimana-mana ya Orang tua Kakek Itu pasti senang Kalau anak mereka Cucu mereka Kita hormati Kita senang Hal yang wajar sudah Kalian bertemu Mungkin guru kalian Teman kalian Apalagi itu guru kalian Mereka punya anak Punya cucu Kita menurut baik Pasti guru kalian Yang notbandnya Sebagai ayah dari anak itu Atau kakek dari anak itu Pasti dia akan ikut senang Begitu juga Rasulullah Rasulullah itu juga manusia Walaupun memang luar biasa Sebagaimana Al-Habib Al-Habib mengatakan Memang lakal basar Kita sebut manusia Ini bukan manusia biasa Pilihan Sempurna Tapi juga beliau Dalam satu sisi Beliau juga manusia biasa Artinya memiliki hati Lihat ketika Istri beliau meninggal Karena beliau manusia biasa Punya hati Mencintai seseorang Paman beliau Yang beliau cintai Putra beliau Ketika meninggal Beliau cintai Karena punya hati Manusia biasa Beliau sedih Menutiskan air mata Dan bisa merasakan sedih Karena ditinggal Orang yang beliau Sayang ibu Begitu juga kebalikannya Kalau kita berbuat baik Dengan keturunnya Itu hal yang wajar Pasti beliau Sebagai orang tua Juga pasti akan Senang Dan ini Sudah banyak dipraktekan Oleh para sahabat Di antaranya Yang paling masyur Dan yang paling luar biasa Yang bisa kita ambil contoh Adalah Kisah daripada Sayyidina Bilal bin Robah Bagaimana besarnya Cinta beliau Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Walhasil Al-kisah ini Sebenarnya kita semua Sudah tahu Cuman Saya ingatkan kembali Untuk saya sendiri Khusus pribadinya Dimana ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Meninggal dunia Maka Sayyidina Bilal Tidak lama Setelah itu Hanya beberapa hari Beliau keluar dari Kota Madinah Kenapa? Karena saking besarnya Cinta beliau Beliau itu Tahan untuk berada Di kota Madinah Kenapa? Karena beliau merasa Saya kalau ada disini Dia tidak bakal bisa makan Nanti malah melukai Diri saya sendiri Dan saya Zolim kepada diri saya sendiri Saya khawatir nanti Dituntut di akhirat Kenapa demikian? Karena besarnya Cinta beliau Beliau khawatir Melihat menara Yang biasa beliau Adhan Melihat masjid Nabawi Melihat jalan Dimana Rasulullah Biasanya menyapa Beliau teringat Tidak enak makan Susah untuk tidur Akhirnya Membuat beliau sakit Maka beliau keluar Dari kota Madinah Karena sebab tersebut Karena besarnya Cinta beliau Walhasil setelah Beberapa bulan Dalam riwat Hanya beberapa bulan Ketika beliau Sudah berada di luar Dan tidak kembali ke Madinah Beliau bermimpi Rasulullah Salam dan Rasulullah Menegur ya Bilal Nggak kangen Sudah ada rindu Bukankah ini sudah waktunya Kau datang Untuk berjiarah kepadaku Maka beliau Terbangun Menangis Menangis Terseduh Mularkan air mata Dan istrinya pun Menanyakan apa yang terjadi Maka Sidina Bilal Menceritakan kisahnya Apa yang beliau Lihat dalam mimpinya Maka istrinya mengatakan Ya memang sudah saatnya Untuk menemui Rasulullah Salallahu alaihi wasallam Maka beliau datang Ke kota Madinah Kembali Maka sesampainya Di sana Para sahabat yang melihat Sidina Bilal Karena dua sahabat Yang bertemu Mereka saling menceritai Karena Allah Karena Rasulullah Salallahu alaihi wasallam Mereka senang Melihat Sidina Bilal Maka untuk mengenang Masa-masa indah Bersama Rasulullah Salallahu alaihi wasallam Pada saat itu Termasuk ada Sayyidina Abu Bakar Sidik Beliau yang menjabat Sebagai khalifah Pada saat itu Meminta Dengan hormat Kepada Sidina Bilal Ya Bilal Tolong azan Ayo azan Untuk mengenang Kita ini rindu Mendengar suara azanmu Karena di saat itu Rasulullah Rasulullah masih hidup Di saat-saat itulah Kita itu mendengar azan Hanya dari suaramu Sehingga kita rindu Kita ingin mengenang Masa-masa bersama Rasulullah Salallahu alaihi wasallam Maka apa jawaban Sayyidina Bilal Ketika diminta oleh Sidin Abu Bakar Sayyidina Bilal Mengatakan Wahai khalifah Dengan segala hormat Bukannya saya Membangkang Tidak menuruti Perintahmu Kau itu semua orang Tahu termasuk saya Bahwasannya Kau itu orang nomor satu Yang paling dicintai Rasulullah Rasulullah alaihi wasallam Kau adalah orang Yang paling setia Dan luar biasa pokoknya Tapi saya menolak Bukan Karena saya tidak mengharmi Tapi benar-benar Tidak bisa Mohon maaf Saya tidak bisa Bahkan Sayyidina Umar pun Mengatakan Ya Bilal Ayo azanlah Kami benar-benar Meminta Kami rindu Kami ingin Mengenang masa-masa Bersama Rasulullah Maka lagi-lagi Sayyidina Bilal Menolak Tidak bisa Sayyidina Umar Aku tahu betapa Besarnya jasamu Untuk Islam ini Tanpamu Mungkin umat selalu Tidak bisa Sebesar ini Karena memang Rasulullah pernah Berdoa langsung Allahumma'izzal Islam Bi'ahadi Bi'ahadi Umar Ya Allah Muliakanlah Islam ini Dengan salah satu Dua orang Yang kamu sukai Maka diantaranya Ada Sayyidina Umar Bin Khotob Yang akhirnya dipilih Allah-Allah Dan menjadikan Islam Akhirnya Bisa berda'wah Secara dohir Mereka sholat Secara terang Dan seterusnya Itu berkasih di Umar Tapi Sayyidina Bilal Juga mengatakan Atas permintaan Umar Untuk beliau Agar mengumandakan azan Beliau mengatakan Ya Umar Demi Allah Bukannya saya Tidak mau menghormatimu Tidak Tapi benar-benar Tidak bisa Begitu juga Sayyidina Osman meminta Begitu juga Sayyidina Ali meminta Dan seterusnya Sampai akhirnya Pada saat itu Datang Sayyidina Hassan Dan Sayyidina Husin Yang masih kecil Yang masih berumur Yang masih kanak-kanak Datang Satu memegangi Ganesh Pakaian Sayyidina Bilal Dari kanan Satu memegangi Menggandungnya dari kiri Mengatakan Ya Bilal Azanlah untuk kami Sebagaimana dulu Engkau azan untuk kakekmu Lihat Sayyidina Abu Bakar Meminta sudah Sayyidina Umar Meminta sudah Sayyidina Husman Meminta sudah Sayyidina Ali Dan sudah meminta sudah Tapi beda Perbedaan Yang dilakukan Perbedaan Yang tampak Pada Sayyidina Bilal Ketika Sayyidina Hassan Dan Sayyidina Husin Memegangi pakaian bloda Sambil meminta Ya Bilal Tolonglah azan untuk kami Sebagaimana dulu Engkau azan untuk kakek kami Maka Sayyidina Bilal Menunduk dan mengusap Wahai Hassan dan Husin Gimana rasanya Gimana Aku akan menolak Permintaanmu Sedangkan kalian berdua Aku lihat Langsung aku tahu Langsung bagaimana Rasulullah Sangat sangat Mencintai kalian berdua Bagaimana Rasulullah Itu rela Bahkan di dalam riwayat Kita tahu Bagaimana Sayyidina Husin Itu pernah Naik ke bunda Rasulullah Ketika sholat Ditunggu disitu Disaksikan ada Si Binah Umar Dan ketika Salam Rasulullah Mengatakan Ya Umar Bahwasannya orang yang Menunggangi ini Adalah orang yang hebat Ketika si Binah Mengatakan Sungguh hebat Tungganganmu Wahai Husin Maka ketika salam Rasulullah menjawab Ya Umar Bahwasannya Mendunggangi juga Adalah orang hebat Maka Sayyidina Bilal Pun bersaksi Saya melihat langsung Dan mendengar langsung Bagaimana Rasulullah Memuji kalian Dan mengatakan Kalian adalah putra Putra beliau Darah daging beliau Dan orang yang Mencintaimu Menyenangimu Akan Allah Rasulullah berdoa Agar Allah Memberikan kesenangannya Dan orang yang Membencimu Menyakitimu Juga akan Allah Memberikan kekecewaan Jadi Tak sampai untuk Sayyidina Bilal Ingin mengecewakan mereka berdua Sayyidina Bilal Atas permintaan mereka Berdua Sayyidina Bilal Mau Lihat Itulah bentuk Ajaran bagaimana Cinta ketika Semua ditolak Tapi ketika Sayyidina Hasan Dan Sayyidina Husin Yang meminta Sayyidina Hasan Tidak berani menolak Karena khawatir Takut kepada Rasulullah Maka Sayyidina Bilal Pun Mengumandangkan Adhan Maka ketika Mengumandangkan Adhan Semua orang Yang ada di kota itu Yang mendengar adhan Semuanya keluar Karena mereka itu Mengira Beran dalam Mengatakan Abu Esan Nabi Mereka semuanya mengatakan Apa Rasulullah Diutus lagi Saking rindunya Mereka Mereka yang besarnya Cinta mereka Maka semuanya keluar Mendengarkan adhan Maka si Melal Ketika sampai Ke Ashadu Anna Muhammad Beliau tidak Bisa meneruskan Beliau akhirnya Nangis menangis Turun perlahan Dan sampai akhirnya Pingsan Jadi kita bisa Mengambil pelajaran Dan banyak pelajaran Yang berkaitan Dengan alul bet Yang mana mereka ini Memang menimba langsung Dari Rasulullah Sallallahu wasallam Dan Rasulullah pun Mendoakan mereka Agar kelebihan mereka Yang punya kelebihan Yaitu meniru Rasulullah Sallallahu wasallam Dalam segi ibadah Ilmu dan hal Yang berkaitan Dengan ukhrawi Itu yang bisa Saya sampaikan Semoga Apa yang saya sampaikan Bisa menjadi manfaat Kita bisa terus Mengambil hikmah Dan pelajaran Dari segmen ini Kita berharap Kepada Allah Semoga apa yang Kita sebutkan Dari kemuliaan Kemilihan para sahabat Para halul bet Dan Rasulullah Kita menjadikan sebab Kita Anak cucu kita Ketudar menjadi orang-orang Yang soleh-soleh Yang bahagia dunia Dan akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton